Serkali, rubahlah dirimu menjadi dia. Iya, Mak. Mak. Bagus. Curik Faridah. Dan curi campur kuasya dari tangan sembara. Baik, Mak. Baik, Mak. selamat menikmati selamat menikmati pasti ini tempat cambuk besar kawasian yang dimaksud malah hampir selamat menikmati 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 terima kasih sahabatku sir kau tetap disini jangan kemana-mana selamat menikmati 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 Peres. Sudah aman. Sekarang aku sudah bisa bilang sama Mak Lampir bahwa cambuk wasiat ini sudah direbut kembali oleh sembara. Selanjutnya, cambuk sakti ini akan menjadi milikku. Jangan lari kau. Ayo, siarga, siarga, siarga. Sarkali, kembalikan cambuk wasiatku. Siapa kamu? Aku tidak ambil apa-apa dari kamu. Memang, sebab waktu kau mencuri cambuk wasiat, kau merubah dirimu menjadi tarwah. Kamu ini ngomong apa? Aku yaku, sarkali. Tarwah ya tarwah. Masing-masing. Orang lain bisa kau kecoh. Tapi aku tidak bisa kau kelabui. Kau pasti disuruh Mak Lampir. Siapa Mak Lampir? Aku tidak tahu itu. Mendengarnya saja baru sekarang. Memang. Mana Anda maling mau mengaku? Kau ini cari penyakit anak muda. Menuduh orang sebarangan tanpa bukti yang jelas. Tidak. Saya kira menjahangkan. Rupanya orang. Kenapa sampai kena jebakan, nak? Saya tidak melihatnya, Kak. Anak ini sepertinya bukan orang sini, anak. Betul, Kak. Saya orang jauh. Dari kampung Seberang. Nama saya Sembara. Sembara? Apakah kau murid Kiai Jabat? Kakek kenal dengan guru saya? Tentu saja. Kiai Jabat ada di seperguruanku. Kakek Jabat punya saudara seperguruan cuma satu. Kiai Damiri. Yang terkenal dengan julukan si Caka Raja Wali. Akulah Kiai Damiri, alias si Caka Raja Wali. Senang sekali bisa bertemu dengan Kiai. Jauh sekali perjalanan, Muna. Sampai ke sini hanya untuk mengejar seorang pencuri. Kalau yang dicuri uang atau harta benda, saya tidak akan peduli. Tapi dia mencuri cambuk wasiat. Apa nama cambuk wasiat milikmu itu? Cemeti Amal Rasuli. Berarti kau pendekar sejati. Sebab, Kiageng Jembar Jemantoro tidak akan menyerahkan Cemeti Amal Rasuli begitu saja kepadamu. Kalau di dalam dirimu tidak ada sesuatu yang istimewa. Kiai tahu, Kiageng Jembar Jemantoro pemegang Cemeti Amal Rasuli? Hanya aku dan gurumu yang tahu. Kau tahu namanya orang yang mencuri cambuk wasiat milikmu itu? Tahu, Kiai. Namanya Sarkali. Maling licik. Dia punya ajian malih rupa. Bisa merubah dirinya seperti orang lain. Orang sakti seperti apapun bisa jadi bingung menghadapi Sarkali. Lalu bagaimana cara menghadapinya, Kiai? Gurumu pernah mengajarkan kehezif kofi? Pernah, Kiai. Kamu harus berpuasa tujuh hari. Amalkan kehezif kofi setiap selesai sholat lima waktu. Baca seratus kali. Sehabis membaca, usapkan pada matamu sebanyak tiga kali. Insya Allah, kamu akan bisa melihat sesuatu yang hakiki. Terima kasih, Kiai. Ajaran Kiai akan saya laksanakan dengan sepenuh. asking apa yang kita akan melihat sesuatu yang begitu dihuk threaten saya. Kau.